Wa majilah uhaya Rasulullah Apa obat untuk mengkilatkan hati ya Rasulullah Aksiru mintilah watil Qur'an wa zikril mahmud Banyaklah kamu baca Qur'an dan ingat mati Itu dua peringatan Yang satu diam, yang satu berbicara Yang berbicara itu Al-Quran Yang diam itu adalah mati Dua hal ini yang akan menjadikan hati kita lembut Yang akan menjadikan hati kita bersinar-sinar Maka jangan sampai kita jauh daripada Al-Quran Jangan sampai kita lalai daripada membaca Al-Quran Setiap hari harus ada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat Jangan kita merasa, oh sudah cukup Saya akan membaca Al-Quran di dalam sholat, bagus Memang bacaan Al-Quran yang kita baca di dalam sholat itu sangat bagus Tapi perlu juga kita baca Al-Quran di luar sholat Satu upaya apa, hati kita hidup Rumah kita juga hidup Dengan bacaan Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman kathiran kathira Amma ba'adhu faqad khala ta'ala A'udhu billahi minish shaytanir rajim Ya ayyuhal ladhina amanu Taqullah haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam Innal ladhi laisa fi jaufihi shay'un minal quran kalbayt al-kharib Awaka maqala alaihi sallatu wa sallam Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Wabil khusus kepada Tuhan rumah, Bapak Haji Wisnu Hadis, keluarga Mudah-mudahan Allah SWT berikan keberkahan pada kita semua Kesehatan kepada kita semua Kelancaran segala urusan kita Diselamatkan dari segala musibah dan malapetaka InsyaAllah pada malam hari ini Kita membahas mengenai Keutamaan fadilah al-Quran Kenapa kita bahas mengenai keutamaan dan fadilah al-Quran Karena pada saat ini Banyak sekali Ujian-ujian yang diterima oleh manusia Penyakit-penyakit yang datang kepada kita Dan kita belajar untuk yakin Bahwa al-Quran Allah SWT turunkan untuk kita Salah satunya sebagai obat Dan aku turunkan al-Quran yang mana di dalamnya adalah obat Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman InsyaAllah Kalau kita beriman kepada Allah Kita perbaiki ibadah kita Kita senantiasa menjaga sholat kita Selalu diselimuti dengan wudhu Rajin berpuasa Rajin bersedekah Tidak melakukan dosa Tidak melakukan maksiat InsyaAllah Allah SWT akan selamatkan kita Dari segala macam musibah Allah selamatkan kita dari segala macam penyakit Amin ya Rabbal Alamin Maka perlu Kita belajar yakin dengan Al-Quran Pada malam hari ini Kita berkumpul Untuk apa? Untuk belajar Al-Quran Kita datang dari rumah kita Untuk perkara itu Kita langkahkan kaki kita Untuk perkara itu Belajar Al-Quran Selalu disampaikan hal ini Keutamaan yang sangat besar Barang siapa yang berkumpul Di salah satu rumah-rumah Allah SWT Membacakan Al-Quran Mempelajari Al-Quran Satu dengan yang lain Maka Allah SWT Kan turunkan syakinah Apa itu syakinah? Ziyadatul iman Peningkatan iman Apa itu syakinah? Ketenangan jiwa Kedamaian Iman kita ditingkatkan Iman kita ditingkatkan Dinaikkan Dikuatkan oleh Allah SWT Dengan asbab kita duduk Belajar agama Wa khasyiat humur rahmah Dan Allah Cucuri rahmat Dicucuri rahmat oleh Allah SWT Asbab kita belajar Duduk di dalam majlis ta'lim Belajar Al-Quran Belajar agama Belajar dinul Islam Dicucuri rahmat oleh Allah Wa hafad humul mala'ika Dikerumuni oleh para malaikat Tidak nampak Tidak terlihat Tapi ini merupakan janji Allah dan Rasulnya Bahawa ketika diadakan majlis ta'lim Maka malaikat berdatangan Malaikat bersaf-saf Bersusun-susun Wa dhaqarahumullahu fi man indah Dan nama-nama orang yang duduk Di dalam majlis tersebut Allah banggakan Di depan majlisnya Para malaikat Wa fi akhiril majlis Bukan hanya itu Nanti penghujung majlis Ketika majlis ini Ditutup dengan doa Nadamu nadin minas sama Satu penyeru dari langit Mengatakan Ankumu ma'furan lakum Qadbuddilat sayyatikum hasanat Bangunlah kalian semua Dengan ampunan Allah Karena Allah telah gantikan Kesalahan-kesalahan kamu Dengan kebaikan Allah telah gantikan Dosa-dosa kamu Dengan kebaikan Dengan pahala Daripada Allah Keburukan kamu Diganti oleh Allah Dengan kebaikan Asbab apa? Asbab dengan ikhlas Kita duduk Di dalam majlis Al-Quran Majlis ta'lim Yang dibacakan Al-Quran Dibacakan firman Allah Dibacakan sabda Nabi Diceritakan perkara-perkara Akhirat Insya Allah Ini majlis Yang akan mendatangkan Sakina Yang akan Mencucuri Rahmat Allah Dan nama-nama Kita dibanggakan oleh Allah Di depan majlis Para malaikat Dan nanti di akhir majlis Allah ampunkan Dosa-dosa kita Maka kita keluar Dengan yakin Kita keluar Dengan ikhlas Siapa yang keluar Dari rumahnya Untuk menuntut Ilmu agama Bapak-bapak Ibu-ibu Keluar dari rumah Membaca doa Bismillah Datang ke sini Niatnya untuk Menuntut ilmu Maka selama Berada di luar rumah Dengan niat tersebut Maka kita dihitung Dinilai Fisa Bilillah Dijalan Allah Dilindungi Allah Dijaga Allah Dipelihara Allah Dijauhkan Dari syaitan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila seorang hamba Keluar dari rumahnya Membaca doa Bismillah Bismillah Tawakkaltu Alallah Maka Allah Kirim malaikat Untuk mengatakan Hudita Wawukita Wakufita Watanaha Anhumu syaitan Kamu akan diberikan Petunjuk Hajat Kamu akan dipenuhi Oleh Allah Kamu akan dijaga Oleh Allah Dan kamu akan Dijauhkan Daripada godaan Syaitan Maka jangan lupa Baca doa tersebut Di tengah-tengah Banyaknya masalah Di dunia ini Insya Allah Kita dijaga Oleh Allah Dilindungi Oleh Allah Diselamatkan Oleh Allah Dipelihara Oleh Allah Dituntun Oleh Allah Dibimbing Oleh Allah Dan dijauhkan Daripada godaan Syaitan Maka duduknya Kita di majlis Yang mulia ini Untuk menuntut Ilmu Ilmu agama Ilmu Al-Quran Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Mensalaka tariqan Yaltamisu Fihil a'id Sahalallahu Lahu tariqan Ilal jannah Barang siapa Yang memudahkan Langkah kakinya Menuju Majlis ilmu Maka Allah Akan mudahkan Langkah kakinya Masuk ke dalam Syurga Mudahkan Langkah kaki kita Untuk menuju Majlis ilmu Belajar Al-Quran Langkahkan kaki kita Untuk kepada Majlis-majlis Ta'lim Maka insya Allah Allah akan mudahkan Langkah kita Masuk ke surganya Allah Subhanahu Wata'ala Bapak ibu Saudara sekalian Rahimakumullah Belajar Al-Quran Ini Luar biasa Subhanallah Begitu agung Begitu tinggi Sampai Nabi Muhammad S.A.W. Mengatakan Khairukum Man ta'allam Al-Quran Wa'allamahu Sebaik-baik Manusia Di antara kalian Yaitu Manusia Yang belajar Al-Quran Dan mengajarkannya Belajar Al-Quran Dan mengajarkan Al-Quran Belajar Al-Quran Dan mengamalkan Al-Quran Dia belajar Setelah tahu Dia sampaikan Kepada saudaranya Yang lain Maka orang tersebut Adalah orang yang terbaik Menurut siapa? Menurut Nabi Muhammad S.A.W. Kenapa kita Tidak yakin? Nabi Muhammad S.A.W. Ucapannya adalah Wahyu Daripada Allah Beliau mengatakan Dengan jelas Dengan tegas Khairukum Menta'allam Al-Quran Wa'allamahu Sebaik-baik Manusia Di antara kamu Adalah yang Belajar Al-Quran Dan mengajarkan Al-Quran Kita disini Ada yang belajar Dan ada yang mengajar Apa yang kita Belajari Tidak lain Dan tidak bukan Adalah Al-Quran Tidak lain Dan tidak bukan Adalah hadis Nabi Muhammad S.A.W. Saya tidak pernah Bicara dari diri saya Saya tidak pernah Menyampaikan Sesuatu yang ada Di kepala saya Tapi semua Yang disampaikan Oleh para Ustaz disini Insya Allah Berdasarkan Al-Quran Firman Allah S.W.T Dan hadis Nabi Muhammad S.A.W. Maka orang-orang Yang datang Belajar Dan orang Yang mengajarkan Dikatakan oleh Nabi S.A.W. S.A.W. Khairukum Man ta'allam Al-Quran Wa'allamahu Sebaik-baik Manusia Di antara kalian Yang belajar Al-Quran Dan mengajarkannya Maka kalau kita Ingin Mulia Ingin Sukses Ingin Menang Ingin Sehat Ingin Selesai Masalah kita Ingin Dijaga oleh Allah Jangan jauh Daripada Al-Quran Al-Quran Yang akan Meningkatkan Derajat kita Meninggikan Derajat kita Inna Allaha Yarfau Bi hadhal Kitabi Akwaman Wa yadau Bihi Akharin Sesungguhnya Allah S.W.T. Mengangkat Derajat Satu kaum Dengan Al-Quran Dan Allah S.W.T. Akan Menghinakan Kaum yang lain Juga dengan Al-Quran Artinya apa Ketika Seseorang Cinta Dengan Al-Quran Ketika Seseorang Semangat Belajar Al-Quran Ketika Seseorang Perduli Ibadah Al-Quran Mengagumkan Al-Quran Maka Allah S.W.T. Akan Angkat Derajat Orang Tersebut Dimuliakan Oleh Allah Ditinggikan Derajatnya Oleh Allah Tapi Ketika Seseorang Itu Menghina Al-Quran Merendahkan Al-Quran Mengecilkan Al-Quran Maka Allah S.W.T. Akan Rendahkan Orang Tersebut Ini Adalah Janji Daripada Allah Ini Adalah Janji Daripada Nabi Bahwa Al-Quran Akan Meningkatkan Derajat Seseorang Dan Al-Quran Juga Akan Merendahkan Seseorang Kenapa Dia Direndahkan Dengan Al-Quran Karena Dia Menjadikan Al-Quran Di Belakang Dia Dia Tidak Mau Belajar Dia Tidak Mau Membaca Dia Tidak Mau Perduli Al-Quran Diletakkan Di Belakangnya Maka Allah Akan Rendahkan Orang Tersebut Menja'al Al-Quran Amam Barang Siapa Orang Yang Menjadikan Al-Quran Di Depannya Meletakkan Al-Quran Ada Di Depannya Maka Al-Quran Itu Akan Membimbing Dia Menggiring Dia Terus Sampai Kesurga Tapi Siapa Orang Yang Menjadikan Al-Quran Di Belakangnya Tidak Perduli Dengan Al-Quran Tidak Mau Belajar Al-Quran Tidak Mau Mendengarkan Bacaan Al-Quran Sama Sekali Tidak Ada Urusan Dekat Al-Quran Diletakkan Al-Quran Di Belakangnya Maka Al-Quran Itu Sendiri Akan Mendorong Dia Masuk Kedalam Neraka Maka Perlu Kita Tingkatkan Keperdulian Kita Dengan Al-Quran Bukan Al-Quran Yang Butuh Kita Tidak Bukan Al-Quran Yang Butuh Dengan Kita Supaya Kita Baca Tidak Tapi Kita Yang Butuh Dengan Al-Quran Kita Yang Perlu Dengan Al-Quran Kita Yang Berhajat Dengan Al-Quran Kalau Kita Tidak Membaca Al-Quran Kita Tidak Belajar Al-Quran Tidak Ada Masalah Karena Al-Quran Itu Akan Dijaga Oleh Allah Sesungguhnya Aku Yang Menurunkan Al-Quran Dan Aku Yang Yang Menjaga Al-Quran Al-Quran Tetap Mulia Al-Quran Tetap Tinggi Karena Dia Adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Yang Bisa Menghinakan Al-Quran Tapi Kita Yang Berhajat Dengan Al-Quran Kita Yang Perlu Dengan Al-Quran Kalau Kita Tidak Belajar Al-Quran Tidak Membaca Al-Quran Tidak Peduli Kepada Al-Quran Maka Lama-lama Hati Kita Semakin Keras Semakin Hitam Berkarat Dan Sudah Tidak Lagi Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Qalbu Tasda Kama Yasda'ul Hadid Ila Ashabahul Ma' Hati Manusia Itu Akan Berkarat Seperti Besi Bila Terkena Air Kalau Hati Kita Kita Biarkan Gak Pernah Kita Isi Dengan Al-Quran Gak Pernah Dituangkan Al-Quran Kedalam Hati Kita Lama-lama Hati Kita Berkarat Hati Kita Keras Hati Kita Hitam Ketika Nabi Sampaikan Perkara Ini Sahabat Bertanya Apa Obat Untuk Mengkilatkan Hati Ya Rasul Allah Apa Obat Untuk Mengkilatkan Hati Aksiru Mintila Watil Quran Wazikril Maut Banyaklah Kamu Baca Quran Dan Ingat Mati Baca Quran Dan Ingat Mati Itu Dua Peringatan Yang Satu Diam Yang Satu Berbicara Yang Berbicara Itu Al-Quran Yang Diam Itu Adalah Mati Dua Hal Ini Yang Akan Menjadikan Hati Kita Lembut Yang Akan Menjadikan Hati Kita Bersinar Sinar Maka Jangan Sampai Kita Jauh Daripada Al-Quran Jangan Sampai Kita Lalai Daripada Membaca Al-Quran Setiap Hari Harus Ada Ayat Ayat Al-Quran Yang Kita Baca Baik Di Dalam Solat Ataupun Di Luar Solat Jangan Kita Merasa Oh Sudah Cukup Saya Membaca Al-Quran Di Dalam Solat Bagus Memang Bacaan Al-Quran Yang Kita Baca Di Dalam Solat Itu Sangat Bagus Tapi Perlu Juga Kita Baca Al-Quran Di Luar Solat Supaya Apa Hati Kita Hidup Rumah Kita Juga Hidup Dengan Bacaan Al-Quran Seseorang Yang Di Dalam Dirinya Tidak Ada Bacaan Al-Quran Dia Diibaratkan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Seperti Rumah Kosong Innal Ladi Laisa Fijaufihi Syai'un Minal Quran Kabait Al-Kharib Sesungguhnya Seseorang Yang Hatinya Sama Sekali Tidak Ada Al-Quran Seperti Rumah Kosong Rumah Kosong Itu Kotor Rumah Kosong Itu Gelap Rumah Kosong Itu Menyeramkan Banyak Setannya Begitu Juga Manusia Yang Tidak Pernah Diisi Hatinya Dengan Al-Quran Jarang Membaca Al-Quran Diibaratkan Seperti Rumah Kosong Yang Kotor Yang Gelap Yang Bau Tidak Tidak Ada Kebaikan Di Dalam Maka Jangan Sampai Kita Ini Jauh Daripada Al-Quran Jangan Sampai Kita Jauh Daripada Al-Quran Setiap Hari Al-Quran Kita Baca Yang Terbaik Bagaimana Membaca Al-Quran Al-Hal Wal-Murtahil Itu Sebaik Baiknya Kita Baca Dari Awal Kemudian Terus Berlanjut Berlanjut Sampai Selesai Hatam Al-Quran Mulai Lagi Dari Awal Baca Lagi Berlanjut Sampai Selesai Terus Seperti Itu Dan Lebih Utama Lagi Kalau Kita Niat Untuk Menghafalkan Al-Quran Jangan Kita Pesimis Jangan Kita Merasa Tidak Mungkin Segala Sesuatu Mungkin Karena Allah Subhanahu Wata'ala Yang Telah Memudahkan Aku Telah Mudahkan Al-Quran Untuk Diingat Dimudahkan Sama Allah Maka Jangan Heran Kita Kalau Dengar Ada Orang Buta Yang Hafal Al-Quran Ada Supir Angkot Hafal Al-Quran Saya Pernah Mendengar Satu Kisah Supir Angkot Ketika Dia Membawa Penumpang Jalan Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Terus Dia Mendengarkan Bacaan Al-Quran Bacaan Al-Quran Bacaan Al-Quran Sampai Beberapa Tahun Akhirnya Dia Hafal Al-Quran Dan Ikut Musabakah Perlombaan Tahridul Quran Ini Bukan Di Indonesia Tapi Di Luar Sampai Guru Yang Menguji Dia Itu Heran Kenapa Karena Ketika Dia Datang Dalam Musabakah Tersebut Pakaiannya Biasa Biasa Saja Penampilannya Bukan Seperti Ulama Ya Kan Model Mukanya Pun Biasa Biasa Saja Tapi Subhanallah Ketika Diuji Dia Hafal Dengan Mutkin 30 Jus Al-Quran Maka Maka Ditanya Dari Mana Kau Bisa Hafal Al-Quran Seperti Ini Dikatakan Setiap Perjalanan Aku Membawa Mobil Terus Aku Mendengarkan Bacaan Al-Quran Bacaan Al-Quran Bacaan Al-Quran Sampai Akhirnya Aku Menyelesaikan Hafalan Al-Quran Dengan Bacaan Yang Indah Dan Tepat Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Memudahkan Al-Quran Itu Untuk Dihapal Dihapal Aja Bisa Dihapal Aja Mungkin Apalagi Cuma Dibaca Apalagi Cuma Dibaca Apalagi Cuma Dibaca Kalau Dibaca InsyaAllah Ya Itu Lebih Memungkinkan Lagi Maka Orang Yang Pandai Membaca Al-Quran Subhanallah Dia Akan Selalu Bergandengan Dengan Malaikat Orang Yang Pandai Membaca Al-Quran Dia Akan Bersama Malaikat Yang Mulia Dan Benar Bersama Malaikat Kita Bersama Dengan Pejabat Aja Bangga Ini Orang Yang Pandai Membaca Al-Quran Dia Bersama Dengan Malaikat Tapi Siapa Orang Yang Bertungkus Lumus Sungguh Berusaha Baca Lagi Baca Lagi Baca Lagi Walaupun Terbata Bata Tersendat Tidak Masalah Terus Belajar Terus Belajar Maka Dia Dapat Dua Ganjaran Dia Dapat Dua Ganjaran Ganjaran Al-Quran Yang Dia Baca Huruf Al-Quran Yang Dia Baca Dan Ganjaran Kesungguhan Dia Belajar Al-Quran Dua Ganjarannya Kenapa Karena Dia Sungguh Sungguh Walaupun Terbata Bata Tidak Masalah Yang Penting Tidak Berhenti Istiqomah Terus Belajar Al-Quran Tapi Orang Yang Pandai Al-Quran Memang Beda Dia Akan Bersama Malaikat Yang Mulia Dan Benar Ada Salah Seorang Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Bernama Usaid Bin Hudayr Radiyallahu An Suatu Hari Dia Tidur Di Teras Rumahnya Karena Panas Diajak Anaknya Untuk Berada Di Teras Rumahnya Tengah Malam Dia Bangun Dia Membaca Al-Quran Di Dekat Teras Rumah Tersebut Ada Kuda Yang Diikat Di Sebuah Pohon Ketika Dia Mulai Membaca Surat Ul-Kah Maka Kuda Tersebut Menghentak Hentakkan Kakinya Dan Bersuara Dia Khawatir Anak Yang Tidur Di Sampingnya Itu Bangun Dia Pun Hentikan Bacaan Al-Quran Dia Lihat Keadaan Kuda Tersebut Siapa Tahu Ada Masalah Maka Ketika Dia Hentikan Bacaan Al-Quran Kuda Itu Berhenti Menggerakkan Kakinya Kuda Itu Pun Diam Dilihat Tidak Ada Masalah Apa Duduk Tenang Dia Kembali Ketempat Tersebut Dan Dia Lanjutkan Bacaan Al-Quran Ketika Dimulai Lagi Bacaan Al-Quran Mulai Lagi Kuda Itu Menghentakkan Kakinya Bergerak Gerak Dan Bersuara Dia Khawatir Mengganggu Tidur Anaknya Dia Hentikan Lagi Bacaan Al-Quran Dia Lihat Lagi Keadaan Kuda Dia Ragu Ragu Ada Apa Ternyata Memang Tidak Ada Apa Maka Dilanjutkan Lagi Sampai Yang ketiga Kalinya Hal Itu Terjadi Maka Keesokan Harinya Dia Ceritakan Hal Ini Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Wahai Usaid Bin Hudir Andekan Kau Teruskan Bacaan Al-Quran Kamu Dengan Cara Yang Sama Seperti Malam Itu Sampai Pagi Hari Maka Semua Manusia Akan Melihat Langit Langit Ini Dipenuhi Oleh Para Malaikah Karena Pada Malam Hari Itu Ketika Dia Hentikan Bacaan Al-Quran Berhenti Hentakan Kaki Kuda Dan Ketika Dia Mulai Membaca Mulai Lagi Bersuara Sampai Akhirnya Dia Melihat Ke Atas Dilihat Sinar Putih Bersinar Terang Dari Tempat Tersebut Sampai Ke Langit Maka Nabi Katakan Andaikan Kau Teruskan Bacaan Al-Quran Kamu Sampai Pagi Hari Maka Manusia Manusia Akan Melihat Banyaknya Malaikat Malaikat Memenuhi Bumi Ini Arti Makna Al-Mahiru Bil-Quran Ma'as-Safaratil Kiramil Barara Orang Yang Pandai Al-Quran Dia Akan Didampingi Bersama Malaikat Yang Mulia Dan Menar Tapi Siapa Orang Yang Belajar Al-Quran Bertungkus Lumuh Sungguh Sungguh Semangat Tidak Putus Asa Berterusan Berkesinambungan Maka Dia Dapat Dua Ganjaran Dan Andai Dia Mati Dia Berusaha Menghafal Al-Quran Satu Surat Dua Surat Tiga Surat Satu Juz Dua Juz Tiga Juz Berusaha Terus Sungguh Sungguh Belum Selam Seh Belum Sempurna 30 Juz Dia Meninggal Dunia Maka Allah Akan Bangkitkan Dia Bersama Hufad Al-Quran Bersama Orang Orang Yang Telah Menghafal Al-Quran Maka Penting Sekali Kita Ini Terus Belajar Al-Quran Dalam Kondisi Dunia Seperti Ini Pedoman Kita Al-Quran Kita Tidak Akan Tersesat Taraktufikum Amra Ini Aku Tinggalkan Untuk Umatku Ini Dua Perkara Aku Tinggalkan Untuk Kalian Ini Dua Perkara Kalau Kamu Pegang Teguh Sungguh Sungguh Dimanapun Kau Berada Dalam Keadaan Apapun Kau Tidak Akan Pernah Tersesat Selama Lamanya Apa Itu Kitab Allah Sunnat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kitab Allah Dan Sunnat Nabi Muhammad Sallallahu Maka Pelajari Al-Quran Huruf-huruf Al-Quran Bacaan Bacaan Al-Quran Man Qura Harfan Min Kitab Allah Falahu Bihi Hasanah Baran Siapa Yang Membaca Satu Huruf Al-Quran Maka Dia Mendapatkan Satu Hasanah Wal Hasanah Bi Asri Am Salihah Dan Satu Hasanah Itu Dilipatkan Menjadi Sepuluh Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Coba Bayangkan Satu Hasanah Dilipatkan Sepuluh Kali Lipat Aku Tidak Mengatakan Alif Lam Satu Huruf Tapi Alif Satu Huruf Lam Satu Huruf Dan Mim Satu Satu Huruf Alif Lam Mim Berarti Tiga Puluh Kebaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepada Kepada Kita Subhanallah Begitu Besar Kita Tidak Tahu Seberapa Besar Nilai Daripada Ganjaran Yang Allah Berikan Seberapa Keuntungan Yang akan Kita Raih Dengan Bacaan Al-Quran Kita Saat Ini Mungkin Kita Belum Merasakan Tapi Nanti Ketika Kita Sudah Pindah Dari Alam Dunia Pindah Ke Alam Akhirat Saat Itu Kita Baru Melihat Dengan Mata Kepala Kita Hari Ini Tempat Manusia Beramal Belum Ada Hisap Dari Allah Tapi Nanti Di Akhirat Tempat Hisap Daripada Amal Tempat Perhitungan Amal Dan Kita Tidak Ada Kesempatan Lagi Untuk Melakukan Amal Tidak Tidak Ada Kesempatan Maka Orang-orang Yang Malas Membaca Al-Quran Orang-orang Yang Malas Belajar Al-Quran Maka Dia Akan Menyesal Dia Akan Menyesal Sedangkan Penyesalan Di Akhirat Sama Sama Sekali Tidak Ada Gunanya Maka Mumpung Kita Masih Hidup Di Dunia Jangan Sampai Kita Buta Dengan Al-Quran Siapa Siapa Orang Yang Buta Dengan Al-Quran Di Dunia Ini Nanti Di Akhirat Dimahsarkan Oleh Allah Dalam Keadaan Buta Matanya Siapa Yang Buta Dengan Al-Quran Lari Daripada Peringatan Allah Maka Allah Subhanahu Wata'ala Nanti Di Akhirat Akan Butakan Mata Dia Ya Allah Kenapa Mataku Menjadi Buta Hari Ini Sedangkan Dulu Di Dunia Aku Punya Mata Dan Bisa Melihat Allah Dulu Saat Di Dunia Aku Datangkan Al-Quran Kepada Kamu Aku Kirim Nabi Rasul Membawa Al-Quran Untuk Membimbing Hidup Kau Lupakan Kau Butakan Matamu Daripada Al-Quran Maka Rasakan Hari Ini Pun Aku Aku Akan Melupakan Kamu Ini Adalah Malah Petaka Yang Besar Ini Adalah Musibah Yang Besar Ketika Seseorang Seseorang Hamba Buta Dengan Al-Quran Maka Allah Subhanahu Wata'ala Akan Butakan Dia Di akhirat Nanti Maka Maka Bacalah Al-Quran Bawalah Al-Quran Cintailah Al-Quran Pelajarilah Al-Quran Karena Dia Akan Membela Kita Dimanapun Kita Berada Ikra'ul Quran Fa'innahu Ya'ti Yawmal Kiyamah Syafi'an Li'ashabi Bacalah Al-Quran Karena Dia Nanti Akan Datang Di Hari Kiamat Memberikan Syafaat Bagi Pembaca Dia Akan Membela Kita Menyelamatkan Kita Menerangi Kubur Kita Menuntun Kita Saat Kita Membutuhkan Pertolongan Di Akhirat Nanti Yang Mana Hari Itu Tidak Ada Pertolongan Kecuali Pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Orang Orang Yang Cinta Dengan Al-Quran Orang Orang Yang Mau Belajar Al-Quran Subhanallah Dia Akan Menemukan Pembelaan Dia Akan Menemukan Ketenangan Dia Akan Menemukan Keselamatan Kesuksesan Kejayaan Kenapa? Karena Al-Quran Akan Mendampingi Dia Terus Sampai Dia Berjumpa Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Al-Quran Akan Terus Mendampingi Dia Sampai Dia Berjumpa Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Yukadu Di Ahli Al-Quran Ikra' Wartaki Waratil Kama Turatil Fid Dunya Fa'inna Manzilaka Indah Akhiri Ayatin Takra'uha Bacalah Bacalah Dan Naiklah Kau Terus Naik Naik Bacalah Dan Naik Kamu Terus Naik Waratil Kamaturatil Fid Dunia Dan Bacalah Al-Quran Dengan Tartil Sebagaimana Kau Baca Al-Quran Dengan Tartil Di Dunia Fa'inna Manzilaka Karena Sesungguhnya Tempatmu Nanti Indah Akhiri Ayatin Takra'uha Di Akhir Ayat Mana Yang Kau Baca Saat Kau Hidup Di Dunia Subhanallah Beruntung Seseorang Yang Di Masa Hidupnya Senantiasa Membaca Al-Quran Kenapa Karena Al-Quran Akan Mendampingi Dia Al-Quran Akan Membela Dia Al-Quran Akan Menyelamatkan Dia Bukan Hanya Di Dunia Tapi Sampai Di Akhirat Nanti Siapa Yang Ingin Dunia Hendaklah Dia Belajar Al-Quran Dan Barang Siapa Yang Ingin Selamat Di Akhirat Hendaklah Dia Belajar Al-Quran Dan Siapa Yang Ingin Kedua Duanya Tidak Bisa Dia Dapatkan Kecuali Dengan Belajar Al-Quran Mana Mungkin Seseorang Akan Selamat Tanpa Al-Quran Mana Mungkin Seseorang Akan Kembali Dengan Selamat Diridui Oleh Allah Tanpa Al-Quran Tidak Mungkin Tidak Mungkin Karena Al-Quran Itu Kalam Allah Innakum La Tarji'una Ilallahi Bishai'in Afdol Mimma Kharaja Minhu Ya'ni Al-Quran Innakum La Tarji'una Ilallahi Bishai'in Afdol Mimma Kharaja Minhu Ya'ni Al-Quran Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sesungguhnya Kalian Semua Ini Tidak Akan Mungkin Kembali Kepada Allah Dalam Keadaan Selamat Sesungguhnya Kalian Semua Ini Tidak Mungkin Kembali Kepada Allah Dalam Keadaan Sukses Selamat Aman Kecuali Dengan Sesuatu Yang Keluar Darinya Yaitu Al-Quran Kecuali Dengan Sesuatu Yang Keluar Dari Allah Yaitu Al-Quran Firman Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Bisa Kita Tidak Akan Pernah Selamat Kita Tidak Akan Pernah Diridai Al-Allah Kita Tidak Akan Pernah Berjumpa Dengan Allah Dalam Keadaan Menyenangkan Kecuali Kita Kembali Dengan Membawa Sesuatu Yang Paling Berharga Yang Paling Dicintai Oleh Allah Yang Keluar Darinya Yaitu Al-Quran Maka Tidak Ada Alasan Tidak Ada Alasan Bagi Kita Untuk Tidak Belajar Al-Quran Tidak Ada Alasan Apa Alasannya Tidak Ada Gurunya Ustaz Tidak Mungkin Dimana Ada Guru Al-Quran Bahkan Guru Guru Al-Quran Dengan Cuma Cuma Mereka Siap Mengajarkan Al-Quran Tidak Ada Kitabnya Ustaz Tidak Mungkin Dimana Mana Ada Kitab Al-Quran Dan Andaikan Kitab Al-Quran Itu Sudah Musnah Di Dunia Ini Tetap Al-Quran Tidak Tidak Mungkin Bisa Dipalsukan Kenapa Karena Lafad Lafad Al-Quran Ada Di Dalam Hati Hati Umat Islam Ada Di Dalam Kepala Kepala Umat Islam Ada Di Dalam Orang Yang Hafiz Al-Quran Mereka Telah Menghafal Al-Quran Jadi Al-Quran Tetap Terjaga Sampai Akhirat Nanti Oleh Karena Itu Bapak Ibu Saudara Sekalian Tidak Ada Alasan Bagi Kita Untuk Tidak Belajar Al-Quran Kita Harus Belajar Apalagi Anak-anak Kita Kalau Seorang Ibu Seorang Ayah Punya Anak Yang Hafal Al-Quran Subhanallah Keuntungan Yang Sangat Besar Keuntungan Yang Luar Biasa Yang Yang Akan Menolong Dia Memberikan Kemuliaan Kepada Dia Sampai Di Dalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Barang Siapa Yang Membaca Al-Quran Dan Mengamalkan Isi Kandungan Al-Quran Kedua Orang Tuanya Dipakaikan Mahkota Oleh Allah Dipakaikan Mahkota Di Akhirat Nanti Cahaya Mahkota Itu Lebih Terang Dari Sinar Matahari Cahaya Mahkota Itu Lebih Terang Dari Sinar Matahari Coba Bayangkan Bagaimana Untungnya Bagaimana Mulianya Orang Tersebut Itu Bukan Gara-gara Amalan Dia Bukan Gara-gara Bacaan Dia Tapi Amalan Anaknya Bacaan Anaknya Karena Anak Itu Didikan Dia Anak Itu Hasil Berjerih Payah Dia Dididik Dibina Diajarin Subhanallah Sampai Menjadi Seorang Yang Hafal Al-Quran Berakhlak Mulia Berkepribadian Yang Baik Mengamalkan Agama Dalam Hidupnya Berjalan Di Atas Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Al-Alihi Wasallam Maka Kedua Orang Tuanya Dipakai Mahkota Cahaya Mahkota Itu Lebih Terang Daripada Sinar Matahari Siapa Yang Tidak Ingin Siapa Yang Tidak Ingin Siapa Yang Tidak Ingin Dengan Kemuliaan Ini Semua Kita Pasti Ingin Maka Jangan Sampai Terlepas Anak Anak Kita Untuk Terus Mempelajari Al-Quran Untuk Terus Menghafal Al-Quran Sampai Kita Punya Keturungan Seorang Hafizul Quran InsyaAllah Kalau Kita Niat Kalau Kita Minta Kepada Allah Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasti Akan Kabulkan Doa Kita Barang Siapa Yang Menyibukkan Diri Dengan Al-Quran Sibuk Belajar Al-Quran Sibuk Membaca Al-Quran Sibuk Menghafal Al-Quran Sampai Dia Nggak Sempat Nggak Sempat Apa Nggak Sempat Doa Seperti Orang Orang Yang Berdoa Nggak Sempat Minta Seperti Orang Orang Yang Minta Tetap Disiapkan Oleh Allah Yang Terbaik Untuknya Kenapa Karena Dia Sibuk Dengan Al-Quran Jadi Seorang Pelajar Al-Quran Seseorang Yang Semangat Belajar Al-Quran Sampai Menyita Waktunya Jangan Khawatir Jangan Takut Allah Siapkan Untuk Kita Allah Sudah Berikan Jatah Kita Tanpa Kita Minta Kepadanya Seperti Seseorang Yang Diperintahkan Oleh Seseorang Ya Fulan Bagikan Makanan Ini Untuk Tetamu Saya Dia Diperintahkan Untuk Membagikan Makanan Pasti Yang Memerintahkan Itu Menyiapkan Sesuatu Untuk Dia Nggak Mungkin Dia Diperintahkan Untuk Membagikan Makanan Kemudian Dia Kelaparan Pasti Tuhannya Akan Menyiapkan Untuk Dia Apalagi Orang Itu Orang Yang Dicintai Oleh Tuhannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berjanji Man Syangalah Al-Quran An-Dhikri Wa Mas'alati A'ta'ituhu Abdalumi Ma'ta'ituh Sa'idin Siapa Yang Menyebutkan Diri Dengan Al-Quran Sampai Dia Tidak Sempat Berdoa Sampai Dia Tidak Sempat Meminta Minta Kepada Allah Aku Berikan Yang Terbaik Untuknya Karena Sesungguhnya Keutamaan Firman Allah Perkataan Allah Dibandingkan Segara Firman Dan Perkataan Yang Ada Di Dunia Ini Seperti Kemuliaan Allah Dibandingkan Makhluk Makhluk Siapa 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 Menyebutkan Diri Dengan Al-Quran Sampai Dia Tidak Sempat Berdoa Sampai Dia Tidak Sempat Meminta Karena Dia Menyebutkan Dirinya Dengan Belajar Al-Quran Mengajar Al-Quran Tetap Aku Berikan Yang Terbaik Untuknya Karena Sesungguhnya Keutamaan Firman Allah Dibandingkan Dengan Semua Perkataan Yang Ada Di Dunia Ini Ibaratnya Kemuliaan Allah Dibandingkan Makhluk Makhluk Mana Mungkin Dibandingkan Mana Bisa Dibandingkan Allah Dengan Makhluk Tidak Bisa Begitu Juga Al-Quran Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Segala Macam Perkataan Di Dunia Ini Oleh Karena Itu Bapak Ibu Saudara Sekalian Rahimah Allah Jangan Ragu-ragu Kita Jadikan Diri Kita Ahli Al-Quran Jadikan Anak-anak Kita Keturunan Kita Ahli Al-Quran Karena Ahli Al-Quran Itu Akan Menjadi Ahlullah Coba Bayangkan Allah Subhanahu Wata'ala Sampai Mengatakan Ahli Al-Quran Itu Adalah Ahlullah Keluarganya Allah Padahal Allah Itu Tidak Beranak Dan Tidak Diberanak Tapi Allah Sangking Memuliakannya Ahli Al-Quran Sampai Allah Mengatakan Ahlullah Ahlul Al-Quran Ahlullah Wa khasatuh Ahli Al-Quran Itu keluarganya Allah Dan Orang-orang Khususnya Allah Subhanahu Wata'ala Sesungguh Memiliki Keluarga Di antara Manusia Man Hum Ya Rasulullah Siapa Mereka Itu Ya Rasulullah Kok Mulia Sekali Kok Tinggi Sekali Sampai Allah Mengatakan Keluarga Ahlul Al-Quran Hum Ahlullah Wa khasatuh Ahli Al-Quran Mereka Adalah Keluarganya Allah Dan Orang-orang Khususnya Allah Subhanahu Wata'ala Apakah Kita Masih Berani Untuk Tidak Belajar Al-Quran Apakah Kita Yakin Selamat Tanpa Mendekatkan Diri Dengan Al-Quran Sudah Banyak Kita Dengar Kisah Kisah Orang-orang Mulia Kisah Kisah Sahabat Nabi Kisah Kisah Para Wali Kisah Kisah Awliya Salihin Yang Mana Mereka Dekat Dengan Al-Quran Allah Subhanahu Wata'ala Bila Dia Allah Subhanahu Wata'ala Selamatkan Dia Allah Subhanahu Wata'ala Berikan Syafaat Untuknya Di akhirat Nanti Asyamu Wal-Quranu Yashfa'ani Lil'abd Sesungguhnya Puasa Yang kita Lakukan Dan Al-Quran Yang kita Baca Akan Memberikan Syafaat Bagi Seorang Hamba Bagi Pelakunya Mereka Itu Akan Memberikan Syafaat Puasa Yang kita Lakukan Dan Al-Quran Yang kita Baca Akan Memberikan Syafaat Untuk Kita Di akhirat Nanti Ya Kulus Siam Puasa Akan Berkata Ya Rab Ya Allah Inni Manak Tuta'ama Wasyarab Finnahar Fasyafi'ahu Ya Allah Aku Puasa Telah Menghalangi Hambamu Itu Ya Allah Dari Makan Dan Minum Di Siang Hari Ya Allah Karena Aku Ya Allah Karena Dia Puasa Aku Telah Halangi Dia Dari Makan Dan Minum Di Siang Hari Ya Allah Fasyafi'ahu Maka Berikan Syafaat Untuknya Saat Ini Ya Allah Maka Allah Berikan Syafaat Untuknya Asbab Puasa Yang Dia Lakukan Dan Solat Malam Yang Mana Di Dalamnya Kita Membaca Al-Quran Dan Berkata Al-Quran Rabbi Inni Mana Atun Nauma Fillail Ya Allah Aku Telah Menghalangi Dia Tidur Di Malam Hari Ya Allah Aku Telah Mencegah Dia Banyak Tidur Di Malam Hari Ya Allah Karena Belajar Al-Quran Karena Berdiri Menghafal Al-Quran Karena Berdiri Solat Malam Membaca Al-Quran Dengan Surat Yang Panjang Fasyafi'ahu Berikan Syafaat Kepadanya Maka Puasa Dan Al-Quran Akan Memberikan Syafaat Bagi Orang Orang Yang Melakukannya Maka Ini Merupakan Keuntungan Yang Sangat Besar Fudayl Bin Ayat Seorang Yang Saat Itu Cukup Terkenal Perbuatan Buruknya Dia Dia suka Mencuri Di Malam Hari Dia Suka Melakukan Hal-Hal Yang Tidak Terpuji Sehingga Ketika Didengar Nama Fudal Bin Ayat Orang Orang Takut Tapi Suatu Malam Ketika Dia Ingin Merampok Ketika Dia Memanjat Pagar Maka Terdengar Lantunan Al-Quran Di Bidang Dibaca Oleh Seorang Wanita Salihah Ayat Tersebut Berbunyi Alam Ya'ni Liladina Amanu Antah Sha'a Kulubuhum Lidhikri Allah Wa Manazala Minal Hak Walatakudukan Ladina Utul Kitaba Min Qablu Fatala Alayhimul Amadu Faqasat Kulubuhum Wa Kathir Minhum Fasiqun Yang Artinya Kurang Lebih Adalah Apakah Belum Datang Masanya Apakah Belum Tiba Saatnya Bagi Orang Orang Yang Beriman Untuk Melebutkan Hatinya Taat Kepada Allah Apa Yang Ditumbuh Tumbuh Oleh Manusia Apa Yang Menyebabkan Manusia Ini Hatinya Keras Kenapa Mereka Tidak Segera Bertobat Kepada Allah Apakah Belum Datang Saatnya Apakah Belum Tiba Masanya Bagi Orang Orang Yang Beriman Untuk Melembutkan Hatinya Ingat Kepada Allah Kenapa Kalian Bandel Kata Allah Kenapa Hati Kalian Keras Sehingga Kalian Tidak Segera Bertobat Kepada Allah Kembali Kepada Allah Apa Yang Menyebabkan Kalian Ini Keras Hati Wahai Ambaku Jangan Sampai Kamu Itu Jadi Seperti Orang Orang Yang Aku Datangkan Kitab Sebelum Kamu Karena Waktu Yang Lama Hatinya Tidak Dibersihkan Dengan Al-Quran Waktu Yang Lama Dia Tidak Duduk Di Dalam Majlis Al-Quran Waktu Yang Lama Dia Tidak Mau Belajar Al-Quran Sampai Hatinya Terlanjur Keras Maka Akhirnya Dia Menjadi Orang Fasik Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Bacaan Wanita Itu Masuk Ke Hati Fadil Bin Ayat Maka Dia Yakin Bahwa Lantunan Al-Quran Dari Balik Dinding Yang Dibaca Oleh Seorang Wanita Saliha Ini Peringatan Besar Untuk Dirinya Alam Ya'ni Lilladina Amanu Apa Yang Kamu Tunggu Tunggu Untuk Tidak Segera Tobat Kepada Allah Maka Dia Langsung Mengatakan Saat Itu Al-An 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 Sekarang Waktunya Sekarang Waktunya Sekarang Waktunya Saya Akan Bertobat Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Maka Dia Urungkan Niat Buruknya Dia Gagalkan Niat Buruknya Asbab Asbab Bacaan Al-Quran Di Tengah Malam Yang Dibaca Oleh Seorang Wanita Soleha Kemudian Dia Pergi Ke Makkah Mukarramah Dia Belajar Agama Dia Belajar Agama Dia Belajar Agama Sampai Dia Menjadi Ulama Yang Sangat Terkenal Itulah Cahaya Al-Quran Itulah Sinar Al-Quran Ikra'ul Quran Bacalah Al-Quran Karena Al-Quran Itu akan Menjadi Cahaya Untukmu Di Dunia Dan Dia Akan Menjadi Simpanan Untukmu Di Akhirat Nanti Bacaan Al-Quran Yang Kita Baca Huruf-huruf Al-Quran Yang Kita Baca Akan Menjadi Simpanan Untuk Kita Di Akhirat Nanti Dan Dia Akan Berjumpa Dengan Kita Di Akhirat Nanti Saat Manusia Sibuk Saat Manusia Repot Saat Manusia Bingung Saat Manusia Risau Gelisah Takut Khawatir Kenapa Karena Goncangan Akhirat Yang Luar Biasa Tiba-tiba Datang Pertolongan Yang Begitu Besar Tiba-tiba Datang Pertolongan Yang Agung Yang Dia Tidak Sangka Sangka Dari Mana Pertolongan Itu Ternyata Dari Al-Quran Yang Dia Baca Ikra'ul Quran Bacalah Al-Quran Karena Dia Nanti Akan Datang Di Hari Kiamat Menjadi Syafaat Bagi Pembacaannya Mudah-mudahan Kita Semua Yang Duduk Di Majelis Yang Mulia Ini Tergolong Termasuk Orang-orang Yang Semangat Belajar Al-Quran Tidak Ada Kata-kata Terlambat Tidak Boleh Putus Asa Terus Belajar Al-Quran Cetak Anak-anak Kita Generasi Kita Menjadi Ahli Al-Quran Mudah-mudahan Allah Kabulkan Niat Kita Semua Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu Saudara Sekalian Rahimah Allah Itu Saja Taklim Kita Pada Malam Hari Ini Mengenai Fadilah Al-Quran Keutama Al-Quran Dan Yakin Kenapa Kita Memilih Topik Pada Malam Hari Ini Mengenai Fadilah Al-Quran Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan Al-Quran Sebagai Obat Obat Untuk Segala Penyakit Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Sallallahu Mengobati Keluarganya Dengan Al-Quran Mengobati Umatnya Dengan Al-Quran Datangnya Al-Quran Kepada Kita Seperti Datangnya Hujan Saat Dunia Ini Kekeringan Sesungguhnya Permisalan Aku Dan Al-Quran Yang Aku Bawa Untuk Umatku Ini Seperti Datangnya Air Hujan Yang Akan Menghidupkan Segala Sesuatu Yang Mati Bagaimana Susahnya Kalau Hujan Lama Tidak Datang Kita Bingung Kita Gelisah Kesana Kemari Kita Mencari Pertolongan Tiba-tiba Datang Hujan Segala Sesuatu Yang Mati Hidup Kembali Itulah Al-Quran Yang Akan Mengobati Kita Yang Akan Menyembuhkan Kita Yang Akan Membela Kita Menyelesaikan Masalah Kita Menenangkan Hati Kita Insyaallah Kita Terus Jaga Berdampingan Dengan Al-Quran Sampai Kita Tinggalkan Alam Dunia Yang Sementara Ini Dan Kita Berjumpa Kepada Allah Berjumpa Dengan Allah Dalam Keadaan Selamat Dengan Al-Quran Jazakumullah Khair Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Sampai 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 Sampai